Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman di channel tempat berbagi informasi bermanfaat baik kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita bagaimana cara membuat aplikasi antrian dengan menggunakan makro excel di video sebelumnya kita telah membuat menu utama yang kemudian kita lengkapi dengan user form ada 3 user form yang sudah kita buat user form 2 user form 3 lalu kemudian kita juga telah membuat modul 1 kita tinggal tambahkan saja disini untuk pembuatan modulnya baik di video kali ini kita akan langsung saja bagaimana cara kode tersebut kita masukkan ya agar dari tombol-tombol yang telah kita buat sebelumnya ini berfungsi baik kita pastikan terlebih dahulu bagian tombol mana yang akan kita fungsikan pertama yang akan kita fungsikan adalah menu panggilan ini ini dengan nama retensile 3 dan kita akan gunakan P1, K1, R1, dan R1 itu sebagai sel rujukannya ya jadi ini sebagai sel rujukannya baik kita langsung saja cara pembuatannya pertama kita akan coba tampilkan terlebih dahulu bagian retensile 3 kemudian kita akan gunakan sumbernya itu adalah P1 di sini 41 juga ya kita buat jadi hot besar kemudian yang ini ini adalah P9 sudah kita tentukan sebelumnya P9 P9 sama dengan P1 kemudian P9 jika 1 lebih dari 1000 maka kita akan munculkan user form 3 kita buat pengenaian kedua lebih dari untuk nomornya akan kita masukkan 1 sampai dengan 19 kita akan panggil untuk file untuk file untuk nama file-nya adalah nomor urut ini adalah aplikasi atau kode independent kita buat kodenya seperti ini kemudian yang kedua ini juga masih sifatnya independen kita gunakan jika 1 sama dengan 1 maka munculkan suara suara 1 disini kita akan coba cek terlebih dahulu nomor pur nomor pur baik ini berarti sudah benar ya nomor pur kita akan lanjutkan kembali kita akan buat untuk kode yang dependent ya jadi masukkan dengan cara kita pika aplikasi oh oke baik kita gunakan yang n oke kita akan gunakan yang p1 p1 ini kita masukkan langkah ini p1 kurang dari 20 oke kemudian kita akan coba masukkan sound dengan 2 gitu ya jangan lupa ini juga harus ada titiknya karena ini adalah bagian dari tipe file nya ya begitu wav ini nah kalau sudah kita buat seperti ini maka kita hanya cukup untuk meng-copy paste sampai nomor urut 9 begitu ya kita cek terlebih dahulu apakah memang ada kesalahan atau tidak dan baik kita coba copy paste disini kita buat atau kita ganti ini ini jadi dan ininya kita ganti sesuai dengan nama file itu sendiri 3 4 5 6 7 7 8 9 itu kita akan coba buat kode yang independent dengan menggunakan oke kita akan buat yang ini jika p1 adalah 10 aplikasi sengkom 10 sini 10 juga oke aplikasi dan kita gunakan dengue oke kita akan copy paste yang ini untuk membuat kode di nomor 11 masih indahkan juga seperti itu ini kita ganti dengan 11 jangan sampai ada yang salah untuk penamaannya karena dia tidak akan bisa terpanggil gitu ya untuk file nya kita lanjutkan untuk rumus selanjutnya jika aplikasi and Allah P1 lebih dari angka 11 atau P1 lebih dari atau kurang dari 20 maka kemudian kita munculkan soundblast baik untuk kode sampai disini kita akan masuk ke bagian kode puluhannya namun sebelumnya kita akan akhiri terlebih dahulu untuk kode ini dengan penggunaan 1 oke selanjutnya kita akan gunakan belasan puluhan serta ratusan kita percepat saja nanti di akhir video kita akan coba review bagaimana rumus-rumus tersebut atau kode-kode tersebut terasusun ya selamat menikmati 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 selamat menikmati